Hai guys, di video ini gue bakal kasih tau sudut pandang gue apabila terjadi perang dunia ketiga dan harusnya kita mengalokasikan uang kita kemana ya Oke, sebelum masuk lebih dalam gue seperti biasa ingin disclaimer dulu satu keputusan investasi ada di diri kita masing-masing dua, investasi itu pasti mengandung resiko salah satu resikonya adalah penurunan ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali Oke, ketika seandainya ya perang dunia ketiga itu timbul langkah apa sih yang sebenarnya mungkin gue pikirkan untuk lakuin gitu ya yang gue pikir untuk dilakuin itu adalah yang pertama simpan uang di emas ya, jadi lebih ke berbentuk emas, jadi investasinya itu berbentuk emas, karena berdasarkan sejarah sendiri, emas itu sudah proven guys, kalau misalkan di saat kondisi lagi parah, itu harga emas menjulang tinggi sekali gitu ya, jadi bukan kita pengen mengambil opportunity tapi lebih ke untuk mengamankan dari segi aset kita yang ada karena di beberapa investasi pasti akan kena dampak seandainya perang dunia ketiga timbul, ya itu yang pertama yang kedua taruh sebagian daripada investasi itu di kriptokaransi nah ini dari sudut pandang gue aja ya, nggak mesti kalian melakukan itu adalah tindakan masing-masing ya keputusan masing-masing kenapa kriptokaransi? karena ketika misalkan perang dunia ketiga itu ternyata benar-benar terrealisasi maka ya tidak hanya kita perang secara oh tentara dengan tentara, oh tidak gitu tapi kan ada perang perdagangan perang juga dari segi hal-hal lain yang berhubungan dengan ekonomi tentunya akan susah kalau misalkan kita ada transfer bank keluar, ya kan makin susah tuh untuk kayak melakukan aktivitas transfer perbankan mungkin akan sulit nah disitu biasanya kriptokaransi itu bekerja ya kriptokaransi itu disitu benar-benar apa ya ya kalau kita mau transfer duit lebih ke kriptokaransi misalkan bitcoin nih kemana gitu ke negara lain nah seperti itu karena misalkan kalau untuk transfer via bank udah susah gitu kan kayak gitu guys jadi tentunya dua instrumen investasi ini yang menurut gue ketika seandainya terjadi perang dunia ketiga itu yang akan cocok dan apakah itu akan naik potentially dia akan naik kenapa? karena ya itu dia gitu karena kalau misalkan itu ternyata sudah official atau misalkan oh transfer menggunakan kriptokaransi karena keadaannya genting kan pasti orang langsung berbondong-bondong naruh duit di kripto mereka nah di kripto mereka itu otomatis naik dong karena banyak orang yang naruh uang di kripto nah ketika naik harganya tinggi banget disitu kalian kalau misalkan buat invest nih hasilnya itu potentially gede banget gitu ya returnnya bisa gede banget ini potentially loh ya kita tidak bisa menjanjikan keuntungan 100% ya atau mungkin tidak boleh ada investasi yang menjanjikan keuntungan 100% cuman ini dari sudut pandang gue aja gitu ya seperti itu jadi kalau mau dibilang potentially kripto karansi potentially seandainya itu terjadi dan memang happening ya itu ya dari emas sama kripto karansi kalau misalkan investasi lain masih akan kena dampak kalau untuk di saham sendiri itu pasti mayoritas akan kena dampak ya memang ada beberapa sektor mungkin yang diuntungkan tapi kecil mayoritas itu bakal kena dampak guys kalau misalkan itu terjadi ya peran dunia ketiga kan sebenarnya ya bisa aja lah terjadi gitu kayak misalkan ini kan sekarang ada konflik antara Rusia dengan Ukraine ya tentunya ada orang yang berpihak kepada Ukraine ada juga yang berpihak kepada Russia sendiri contoh misalkan Russia China sendiri terus Ukraine atau Ukraina tentunya Ukraina sendiri kan banyak juga tuh negara di di belakangnya salah satu Amerika Serikat nah tentunya sekarang kalau kayaknya ini mereka lagi coba-coba untuk mencari alliance gitu ya atau mencari kira-kira siapa nih yang mau jadi pendukung gue siapa yang mau jadi pendukung gue kalau misalkan kita gak gak ngedukung siapa-siapa itu bisa jadi entah ada bermasalah apa bermasalah apa nah itu guys gitu takutnya kan kalau seandainya terjadi World War 3 gitu kan tentu akan ada dampak ke banyak wilayah juga dan seperti itu justru malah ya menurut gue dua instrumen investasi itu yang cocok gimana deposito kalau menurut gue deposito bisa yes bisa no cuman most likely menurut gue kurang sih gitu ya untuk deposito pada saat kondisi seperti itu gitu ya ya memang yang teruji itu lebih ke emas sama cryptocurrency gitu ya cryptocurrency belum teruji guys sebenarnya tapi menurut gue kan dia bisa buat transfer untuk apa namanya keluar negeri atau misalkan ke apa itu kan bisa juga gitu kalau misalkan gak usah keluar negeri mungkin ke antar wilayah gitu itu kan bisa kalau seandainya ternyata sektor perbankan juga kena nanti kena perang juga seperti itu ya setau gue sih juga kayaknya sekarang dari pihak Rusia itu juga sudah menerima cryptocurrency untuk alat transfer nanti kalau seandainya ini benar gue bakal ini ya kasih tau ya sumbernya juga dari situ itu sih guys maksud gue ini edukasi juga ya jadi supaya kalian tau kalau misalkan terjadi perang itu sendiri apa sih yang yang bisa terjadi dan kira-kira investment apa yang menurut gue cocok nih tapi balik lagi keputusan investasi ada di diri kita masing-masing tidak ada yang menjanjikan keuntungan 100% juga dan ya pokoknya keputusan masing-masing ini cuma pendapat gue aja oke semuanya bila mana kamu merasa konten ini sangat bermanfaat please share aja ke sobat investor yang lain dan jangan lupa untuk subscribe like dan komen di video gue sampai jumpa di video gue selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih